Assalamualaikum, saya Sikia, Billy. Halo, kayaknya kita udah lama deh gak ngumpul channel offline. Mungkin karena pandemi gak sih yang buat kita harus ngobrol via Zoom kayak gini? Halo Wanda, halo Billy, bener banget nih. Oh iya, BTW, kita kan mau podcast nih. Siapa tau pendengar kita tuh belum kenal sama kita gitu. Ya, gimana kalau kita kenalan lagi? Bener banget tuh, kayak pepatah. Tak kenal sama kata sayang, tapi kalau udah sayang kan belum di kejadian. Bisa aja nih Wanda. Oke, kalau kayak gitu aku mulai dari aku dulu ya. Halo semuanya, kenalin aku Saskia Malika, KHIPB 2019. Halo guys semua, aku. Firman Rilian Rasuli, biasa dipanggil Billy. NIM-nya B04190096, KHIPB 2019. Dan aku, Wanda Hamida, panggilannya Wanda. NIM-nya B04190086, dari KHIPB juga, angkatan 2019. Gimana kalau kita bahas tentang tanah sapi aja? Biar obrolannya tuh nyambung dan ilmunya tetap refresh gitu. Boleh banget tuh, Bill. Oh iya, kayaknya serasi banget di obrolannya. Karena kita kan sebentar lagi mau ada idul Fitri ya, satu bulan lagi. Nah, habis itu kan ada idul, ada hak. Kalau tradisi idul dan hak di tempat kalian itu ngapain aja sih? Kalau di aku, aku potong sapi. Kalau di kalian gimana? Ya, kalau di aku sih, nomor satu ya. Kita sholatit lah. Abis itu, itu ada lihat pemotongan sapi, kambing, domba gitu. Oh iya, Bill. Ngomong-ngomong nih, kalau bahas soal sapi, aku jadi inget dah sama penyakit yang ada di sapi. Oh iya, gimana kalau misalnya kita bahas tiga penyakit pada sapi setelah patuh? Boleh banget, Tuhan. Ini juga dibahaskan waktu kita dapat mata kuliah ilmu kebidanan dan kemajiran. Iya, ada tiga tuh penyakitnya tuh. Ada paresis, ada ketosis, dan kresetani. Gimana kalau misalnya kita bahas satu-satu? Dari yang pertama itu paresis. Paresis itu apa sih, Nio? Kalau boleh tahu? Nah, paresis, purperalis, itu banyak sih sebutannya sih. Ada mefever, calving paralisis, ataupun hipokalsemia. Nah, penyakit ini merupakan suatu gangguan metabolisme kalsium yang menyebabkan sapi itu ambruk, tidak dapat bakit, dan ditandai dengan turunnya kadar kalsium di dalam darah. Kadar kalsium yang rendah akan melemahkan kontraksi otot, sehingga sapi tidak bisa menjaga posisinya. Dan akhirnya ambruk. Oh, gitu ya, Bil. Kalau boleh tahu nih, Bil, sebenarnya berapa sih persentase dari penyakit paresis ini? Jadi, biasanya kasus ini tuh terjadi hanya 10 persen. Namun, ketika sapi melahirkan, nah, kasus ini tuh meningkat sampai melebihi 25 persen. Wow, lumayan banget ya, Bil, 25 persen. Kalau boleh tahu, apa aja sih gejala paresis pada sapi, Bil? Ya, jadi gejala klinis paresis itu ditandai dengan nafsu makan yang nurun. Terus kontraksi rumen, otot menggigil, kelemahan otot, sapi depresi, lumpuhan anggota badan, dan turunnya kadar kalsium dalam darah. Oh, gitu, Bil. Oh ya, BTW, aku juga pernah baca nih, kalau paresis purpuralis tuh ternyata ada dua jenis. Kalau boleh tahu, Bil, bedanya itu apa sih? Ya, jadi paresis purpuralis tuh ada yang klinis dan ada yang subklinis. Nah, dalam yang klinis, jadi kadar kalsium tuh menurun secara drastis dan berada pada kisaran 3-5 miligram per desiliter. Kemudian sapi biasanya tuh ambruk. Sedangkan yang subklinis, kadar kalsium berada pada kisaran 5-8 miligram per desiliter. Dan biasanya tuh sapi tuh belum tentu ambruk sih, tidak mengalami ambruk gitu. Terus kalau misalnya kita punya sapi ya, Bil, udah terlanjur kena sakit paresis, kira-kira gimana sih cara ngobatinnya? Ya, jadi pengobatannya tuh pada prinsipnya untuk mengembalikan kadar kalsium dalam darah ke kondisi normal. Jadi pengobatan biasanya tuh ya, dapat diberikan dengan penyuntikan 500 mili kalsium glukonat 20-30 persen secara intravena, di intravena juga laris. Nah, pengurian dilakukan secara perlahan dan lalu periksa dunia jantung secara teratur. Nah, kalau pengobatannya berhasil, biasanya tuh sapi akan eruptasi, urinasi, sififikasi, dan biasanya lalu berusaha untuk berdiri gitu. Dan setelah 30 menit, sapi tuh bisa berdiri. Biasanya gitu. Oke, Bili, makasih banyak nih buat penjelasannya, jadi tambah tahu tentang paresis purpuralis. Ya, gitu. Oh iya, selain paresis kan juga ada penyakit lain loh, kayak ketosis. Oke, kalau kayak gitu, ketosis itu apa sih, Wan? Oke, aku bantu jelasin ya menurut pengetahuan aku. Jadi, ketosis itu merupakan penyakit metabolik yang ditandai dengan penimbunan benda-benda keton, yaitu seperti asam asetoacetat, beta hidroksil bupirat, dan hasil dekarboxilasinya, yaitu ada aseton dan isopropanol di dalam kairan tubuh. Nah, benda keton itu dapat tertimbun di dalam kemi atau dikenal dengan ketonulia, di daerah ketonemia, dan di arsus itu dikenal dengan ketolaksia. Ketosis klinis disebut juga dengan asetonemia, yang umumnya terjadi pada sapi perah. Kira-kira presentase kejadian penyakit asetonemia pada sapi perah itu berapa sih, Wan? Menurut jurnal yang aku baca, asetonemia itu terdapat di seluruh dunia pada usaha petenangan sapi perah dengan tingkat kejadian yang dilaporkan sangat bervariasi. Kurang lebih 10% ketosis dengan gejala klinis terjadi dalam minggu pertama, dan 70% lebih dalam sebulan setelah melahirkan. Pasus ketosis ini hampir selalu terjadi dalam waktu 6 minggu setelah melahirkan, dan saat fase laktasi menuju ke puncak produksi arsusu. Oleh karena itu, pada masa awal laktasi, kita harus melakukan pemantauan secara rutin untuk memperhatikan perkembangan sapi perah yang baru saja melahirkan. Muatan rutin juga berguna untuk mengantisipasi kemungkinan penyakit yang bisa menyerang sapi perah yang baru melahirkan. Oke, Wanda. Terus penyakit ketosis ini tuh lebih rentan terkena pada sapi yang seperti apa sih? Ketosis ini tuh mungkin diderita oleh sapi yang berproduksi tinggi atau kekurangan pakan secara serius. Selain itu, penyakit ini juga rentan dialami oleh sapi yang sedang bunting tua atau sedang berada di dalam masa kering. Oke, Wanda. Terus kalau gejala klinis yang bisa kita amat itu kayak gimana, Wanda? Secara tipikal, kasus ketosis ini sering terjadi pada awal periode laftasi pada hewan, khususnya sapi yang sedang kita bahaskan. Gejala klinisnya itu dapat diamati pada kasus ketosis ini, pada rumensia, khususnya sapi, sering terlihat pertama kali gejalanya itu penurunan nasumakan, dan itu juga gejala yang teramati adalah hewan terlihat depresi, penurunan produksi arsusu, dan adanya ketonemia, di mana gejala-gejala di atas berlangsung selama beberapa hari. Pada beberapa hewan, nafasnya akan tercium bau khas seperti aseton. Kalau dilihat-lihat tuh, ketosis tuh ada berapa matam sih? Ada empat. Aku bantu jelasin ya sepengetahuan aku. Yang pertama itu ada ketosis primer. Ketosis primer adalah kelainan metabolik yang terjadi apabila tidak disertai kondisi patologis lainnya. Gejala klinisnya yaitu produksi susu turun, lesu, tidak segera bergerak walaupun didorong-dorong, akan segera sembuh jika penderita diberi pakan yang benar dan mencukupi. Yang kedua itu ada ketosis funder. Ketosis funder adalah dampak dari kelainan patologis lainnya seperti milpfeven, mastitis, metritis, atau retensio secundinarum. Dalam ketosis bentuk ini, meskipun jumlah pakan yang disediakan mencukupi, tetapi sapi tidak mampu memakannya. Gejala klinisnya yaitu nafsu makan turun, terus ada hipomagnesemia, hipoglesemia, dan gangguan fungsi hati. Yang ketiga itu ada ketosis alimenter. Ketosis bentuk ini terjadi karena proses ketogenesis berlebihan yang berasal dari asam bukirat di dalam rumen dan omasum. Makan yang diproses dalam bentuk silo, silase ini biasanya mengandung asam bukirat yang tinggi karena adanya fermentasi aerobik yang berlebihan. Terus asam laktat dapat bersifat ketogenik karena di dalam rumen diubah oleh mikroflora menjadi asam bukirat. Terapi yang bisa dilakuin yaitu perbaikan susunan pakannya. Yang keempat itu ada ketosis spontan. Terjadi pada sapi-sapi yang dirawat dan diberi pakan yang kualitatif maupun kuantitatif mencukupi. Membentukkan asam aset-asetat di dalam penyak susu menerbiti proses ketogenesis alimenter maupun hepatik. Awalnya ketosis spontan ini bersifat subklinis bisa berlangsung lama atau sembuh sendiri. Ketosis yang melanjut menjadi klinis disebut dengan asetonomia dan penjegahannya dapat dilakukan dengan pengaturan susunan pakan yang dibutuhkan oleh klenjer susu. Kalau pengobatan ketosis itu kayak gimana? Oke, yang pertama itu bisa kita berikan larutan bukosa sebanyak 500 ml melalui intravena tujuannya untuk meningkatkan keadaan glukosa dalam darah dan mengurangi proses gluponeogenesis. Yang kedua bisa diberikan hormon insulin yang mempunyai kerja antiketogenik yang bagus selain itu untuk menurunkan benda keton darah dan juga meningkatkan penggunaan glukosa darah. Yang ketiga bisa diberikan potasium klorer. Yang keempat diberikan sodium propionate. Yang kelima diberikan propilandritol. Yang keenam bisa diberikan glukoporticoid secara injeksi fungsinya untuk menurunkan pemanfaatan glukosa dalam jaringan. Yang ketujuh bisa diberikan senyawa-senyawa pembentuk glukosa secara oral seperti asam maksat, gliserol, asam propionate, dan propilandmikol. Selanjutnya bisa senyawa-senyawa lipotropik seperti kolin. Dan yang kesembilan bisa diberikan vitamin B12, tiroksin, dan klorohidrat. Karena glukosa banyak dikurang oleh kenejam susu untuk menghentikan asetomia, maka sering dilanjutkan untuk menghentikan pemerahan dan bahkan dihanjutkan pulang untuk memompakkan udara ke dalam pelanjat susu. Tadi kan aku udah bahas panjang kali lebar ya tentang paresi sama tepoksis. Ada satu lagi nih penyakit yang belum kita bahas. Nah, betul. Yang terakhir ada grass tetani. Grass tetani itu apa sih? Oke, Billy. Oke, Wanda. Jadi aku coba jawab ya. Grass tetani ini bisa disebut juga sebagai hipomagnesemia akut atau hipomagnesemia tetani atau laktasi tetani atau juga disebut sebagai grass takers. Nah, penyakit ini merupakan penyakit non-infeksius. Tapi, penyakit ini bersifat fatal pada ruminansia yang berlangsung secara cepat tanpa gejala klinis sebelum kematian hewan pada lokasi di mana ditemukan ia terjatuh. Nah, grass tetani ini juga sering dijumpai pada hewan atau ternak yang digembalakan di lapang di mana sapi yang sedang laktasi paling peka terhadap penyakit ini. Tadi kan kamu udah dijelasin ya sapi yang beresiko kena grass tetani. Nah, ada nggak sih sapi yang resikonya itu kecil atau bahkan nggak ada resiko kena grass tetani? Oke, Wanda. Jadi kan tadi udah aku jelasin ya kalau grass tetani itu bakal gampang banget kena sama sapi yang sedang laktasi. Nah, tapi grass tetani ini juga bisa terjadi pada apa namanya grass tetani itu tidak terjadi pada hewan yang mengonsumsi leguminosa atau campuran rumput dan leguminosa karena kandungan magnesium pada leguminosa ini sangat tinggi. Kemudian juga bayi sapi yang sedang tumbuh sapi yang memasuki masa kering dan juga induk yang mempunyai pendat lebih dari 4 bulan nggak bakal beresiko terkena grass tetani ini, Wanda. Kalau gejala klinisnya itu kayak gimana, Sas? Oke, jadi gejala klinis penyakit ini tuh yaitu dengan terjadinya penurunan kadar magnesium di dalam darah dari tingkat normal yaitu 2,5 miligram per desiliter jadi kurang dari atau sama dengan 0,5 miligram per desiliter. Nah, perawatan hewan ini perlu dilakukan kalau didapatkan hasil analisis darah yang mengindikasikan terjadinya penurunan kadar magnesium darah. Nah, sapi yang mengalami hipomagnesemia ini umumnya juga memperlihatkan gejala klinis dalam waktu yang bersamaan dengan hipokalsemia. Nah, hal ini juga penting dalam diagnosis penyakit grass tetani karena munculnya gejala tetani juga dilaporkan karena diakibatkan penurunan kadar kalsium dalam darah secara mendadak. Nah, kemudian bahkan dalam jangka waktu yang pendek setiap seperti hewan yang sedang dipuasakan atau dalam keadaan stres juga sudah dapat merangsang timbulnya hipokalsemia. Contohnya saat hewan sedang ditransportasikan perjalanan hewan di lapang pengembalaan perubahan mendadak terhadap liat dan juga indigasi. Kalau kayak gitu milk pepper sama grass tetani sama atau gimana sih, Sas? Jadi grass tetani ini tuh nggak sama kayak milk pepper karena nggak berkaitan langsung dengan parturisi atau kelahiran akan tetapi sapi yang sedang laktasi atau ya, sapi yang sedang laktasi atau menyusui ini peka terhadap penyakit ini karena meningkatnya kebutuhan magnesium untuk sintesis tusu sehingga dapat memengaruhi homeostasis dari magnesium. kalau untuk terapi yang bisa dikasih ke sapi kayak gitu tuh gimana sih? Jadi pengobatan tuh sangat diperlukan ya buat hewan yang kena grass tetani terus sapi juga perlu dicegah dari timbulnya spasmus dan tetani atau kekejangan dengan memberikan terapi magnesium nah larutan magnesium sulfat 25% sebanyak 400 ml bisa diberikan secara peroral larutan ini bisa juga diberikan secara sukutan kalau misalnya ternak bisa dipegang atau diikat namun harus dihindari pemberian secara intravena karena dapat mempercepat timbulnya serangan jantung yang bersifat fatal nah tadi kan diusahain biasa sapi itu nggak timbul spasmus ya tapi kalau misalnya udah kena spasmus gimana sih ses? Jadi pada saat yang sama kalau misalnya emang udah terlihat tuh gejala spasmusnya ternak bisa diberikan sedatipa untuk menenangkan hewan dan mengurangi risiko terkena serangan jantung kemudian ternak bisa diberikan kombinasi preparat magnesium dan garam kalsium secara perlahan melalui intravena pencegahan diarahkan juga untuk meningkatkan intake magnesium seperti memberikan pakan yang mengandung leguminosa tinggi pemberian suplemen magnesium pada masa-masa kritis seperti pada musim hujan saat ini dan juga pengemalaan pada rumput yang basah seperti itu Anda? Wah ternyata seru banget ya guys ya bahas penyakit ada sapi setelah partus dan banyak insight baru gitu kan untuk teman-teman yang bisa kita dapatkan gitu ya semoga kalian semua yang mendengarkan mendapatkan ilmu-ilmu baru ya kayak kita lagi nih bener banget semoga podcast ini bisa memberikan banyak manfaat bagi kita semua baiklah mungkin langsung aja kita tutup podcastnya see you di podcast selanjutnya kami dari kelompok 13 pamit undur diri kurang lebihnya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye